Halo, aku Novi Tarinasari Semua udah tau kalau sering nonton video aku Aku sering banget perkenalan diri Tapi kali ini aku mau video vlog dan juga securhat Sedikit curhat atau banyak ya, gak tau Jadi aku adalah perempuan, anak nomor 2 Lulusan Sarjana Ekonomi, jurusan akuntasi di Universitas di Jogja Nah aku itu baru sempat 5 bulan kerja Kemudian aku menjadi istri dan hamil Dan juga akhirnya aku di rumah aja Aku pikir menjadi istri dan ngurus anak itu Hal yang mudah dan ya menyenangkan gitu Sambil kerja online di rumah Jadi anak aku umur 7 bulan aku udah mulai pusing cari kerjaan online Karena aku butuh uang untuk pegangan aku sendiri Dan jadi anak aku 7 bulan aku udah mulai kerja online Tapi sekarang anak aku udah 3 Dan aku ngerasa udah capek banget Gak bisa ngurusin kerjaan online dan selalu pegang handphone Apalagi aku gak ada admin lagi Aku dulu sempat punya admin tapi udah gak ada lagi Dan aku sekarang di Malang udah gak di Jogja Aku sedikit temannya disini Aku lebih banyak berteman sama saudara-saudara aku Karena aku sulit mencari teman disini Aku sempat berteman sama orang yang dulu sempat kerja sama aku Tapi kita tahu bahwa Gak semua orang Gak semua orang bakalan bisa selalu dekat sama kita Ya karena mungkin mereka jauh dan punya kesimpulkan lainnya ya Menjadi buruh matangga itu sering banget disepelein Sama beberapa orang Banyak orang sih menurut aku Apalagi cewek-cewek yang mereka ngerasa pekerja keras Tapi mereka gak melihat bagaimana susahnya menjadi buruh matangga yang kerjanya 24 jam Dari tidur mulai tidur lagi Dan itu kadang tidur pun diganggu oleh anak-anak Dan apalagi kalau kamu bertemu dengan Pasangan yang gak royal sama kasih sayang Gak royal sama perhatian Itu kamu bakalan banyak ya bersabar aja lah ya Kita banyak menghabiskan waktu dan perhatian kita ke anak-anak Tapi kita tidak mendapatkan perhatian yang sama dari pasangan kita Jadi kita kayak sakit Ya udah sakit sendiri dibiarin Ya paling ditanya udah sembuh apa belum gitu Kalaupun kita butuh obat kita minta tolong dulu baru dibeliin Dan keluarga yang lingkungan keluarga yang kurang Kurang perhatian lah ya Aku adalah orang yang Aku tuh tipe orang yang perhatian banget gitu Jadi kalau ada keluarga yang sakit kayak Sakitnya gimana? Udah sembuh waktu belum masih sakit apa enggak? Jadi kayak serewet banget gitu Dan ketika aku dapat lingkungan yang cuek Bahkan ketika aku sakit gak ditanyain Terus gak ditanyain gimana kabarnya Nggak ditanyain gimana udah sembuh apa belum Dan dicuekin lah intinya Maka aku bisa jadi orang paling cuek Dan ngerasa aku gak punya tanggung jawab Untuk peduli sama kalian gitu Jadi karena sakit juga aku bakalan cuek Orang itu adalah di luar dari kemampuan kita Jadi kita ketemu lingkungan keluarga yang Tidak sesuai yang kita harapkan Pasangan yang tidak sesuai kita harapkan Itu di luar kendali dan kemampuan kita Jadi yaudah gitu Mau gimana lagi? Kita gak bisa ngubah orang lain Kita hanya bisa berusaha sabar Dan menenangkan diri kita Nah jadi kerjaan aku di rumah tuh ada nyuci Ngurusin anak bersih-bersih dan hampir semua Aku kerjain sendiri Stress gak? Ya pastinya stress banget lah Jadi kadang aku tuh sampe kayak Harimau singa kayak kesurupan gitu loh Buat cowok-cowok nih ya Pastau Kalau kamu mau semua pekerjaan rumah itu Kamu kasih ke istri Ngurus anak itu Kamu kasih ke istri Tanpa asisten rumah tangga Maka kamu jangan membebani pikiran dia Dengan hal-hal yang lainnya gitu Misalkan Masih harus ngurus keuangan Masih harus ngurus uangnya kurang Masih harus Kamu tuh hemat gitu Sebenernya tanpa kalian suruh Mereka hemat Tanpa kamu suruh istri itu Hemat dan ngurus keuangan Mereka tuh udah akan memikirkannya gitu Mereka akan hemat dan memikirkan Keuangan yang sebaik mungkin Jadi gak perlu ditekankan lagi Seperti itu Padahal mereka sudah banyak banget Beban pikirannya Tapi dikasih beban pikiran lagi Misalnya pasangan suami yang egois itu Paswanya Ya udah sabar Bersyukur Terima apa adanya Jangan banyak ngeluh Butuhkan ya Hal-hal seperti itu tuh Memang bener gitu Tapi Gak harus diomongin Dengan Suasana yang memang Lagi gedek banget Memang lagi capek banget gitu Jadi Kalo lagi capek Ya udah didengerin Dikasih perhatian gitu Gak Dinasihatin sama hal-hal yang seperti itu Ya kayak gitu Ketika udah adem gitu Gak usah lagi bilang Iya kamu yang paling bener Aku yang paling salah Iya iya Ini ini aku salah Kamu bener Gak perlu bilang kayak gitu Ketika kamu bilang Kamu itu Kita itu bener Dan kamu itu salah Sama aja Kamu tuh bilang Kita itu salah gitu Dan kamu Dan kamu sok-sok Sabar dan Menjadi yang paling Salah Gitu ngerti gak sih Itu tuh Itu tuh Passwordnya cowok-cowoknya Gak mau ngerti cewek Iya cewek selalu benar Dibalik kata cewek selalu benar itu Biasanya cowok menyimpan Lo tuh salah Gue tuh sabar dan ngerasa Paling Yaudah kita salah gitu Ngerti gak sih Perempuan tuh cewek Paling kuat di bumi Bukan karena pendapatnya Yang harus Diambil Paling kuat gitu Tapi memang kita tuh Kuat banget loh Dimana kita tuh Diterpa Banyak sekali Cobaan Ujian dari Is Dari suami Dari anak Dari kerjaan Tapi kita dituntut Untuk senyum Gak boleh marah Gak boleh Gak boleh kecewa Gak boleh ngeluh Dan harus menerima Rezeki apa adanya Yang dikasih suami Kita disuruh Menerima itu semua Dan disuruh menjadi Orang yang paling kuat Tapi dibilang Orang yang Apa namanya Pendapatnya Paling harus didengar gitu Dikatain yang paling bawel Dikatain yang Paling banyak maunya Dikatain yang Paling bolos Dan lain sebagainya Ada yang komen Tapi kan jadi istri Insya Allah Pahalanya surga Insya Allah Diberikan pahala Sama Allah Oke Pahala itu Urusan kita Diri kita Sama Allah Tapi suami juga Punya kewajiban Untuk membahagiakan istri Suami juga Punya kewajiban Untuk Menyayangi Membahagiai keluarganya Gak cuma anak-anaknya Tapi istrinya juga Urusan pahala itu Urusan Dirinya istri Sama Allah Kalau kamu bilang Gak perlu memberikan Gak perlu memberikan Reward ke istri Nanti istri Pasti dapat pahala Dari Allah Istri gak perlu suami Wanita gak perlu Laki-laki Kalau memang Kamu bilang kita Bersyukur aja Nanti dapat pahala Dari Allah Gitu ya Balasannya surga Surga itu memang Kita akan dapat Balasan surga Tapi surga itu Susah banget Kalau pasangannya Gak Mendukung Ya Kita perlu Butuh jalan Ke surga Tapi Imamnya Sopirnya ini Gak sesuai Gitu Jadi bertengkar aja Di jalan Gak dapatnya surga Tapi jadinya Merakam Karena di jalan Bertengkar mulu Kecelakaan jadinya Kecelakaan rumah tangganya Karena itulah Perjalanan yang Ibadah yang paling lama Adalah menikah Dan pentingnya Kita harus punya Visi misi yang sama Sebelum Merencanakan Untuk Jinjang Menikah Pernah gak sih Kayak aku Menyesalin Apa yang sudah Aku pilih Sampai sekarang ini Kalau untuk Dibilang Menyesal Aku Melihat Anak-anak Masa sih Aku harus Menyesali Keberadaan mereka Gak mungkin ya Tapi kalau Untuk Dibilang Bagaimana Aku harus Mengajarkan mereka Aku Ingin mereka Tidak Seperti Aku Nanti Aku Berdoa mereka Mendapatkan Jodoh yang tepat Sayang sama mereka Dan juga Mereka Mereka bisa Saling melengkapi Dan Bisa Menjalankan Visi misi Keluarga yang Benar-benar Memiliki tujuan Untuk ke surga Seperti itu Dengan mudah Dengan Dengan Menyenangkan Seperti itu Dengan Ungkapan aku ini Teman-teman Saya rasa Bisa lebih Menilailah Apa yang Saya rasakan Melihat Fenomena Anak muda Sekarang Melihat fenomena Mereka bisa Bebas Mencari Uang Dengan Bahagia Dengan pasangannya Bisa Bekerja sama Dalam Membangun rumah Tangga yang Api Aku Iri sama Mereka Iya Aku Iri Tapi Aku Lebih Bagaimana Wah Nanti Anakku Kedepannya Semoga Bisa Seperti itu Semoga Kedepannya Anak aku Bisa Bahagia Dengan pasangannya Dan Bekerja sama Dengan Baik Karena Menurut Aku Apa yang Sudah Aku Lalui Seperti Sudah 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 Aku Hanya Berangan Dan Bermimpi Ketika Aku Inget Seperti Pasangan Seperti Sekarang Ini Yang Saling Melengkapi Yang Saling Berbagi Aku Ngerasa Aku Sudah Expired Walaupun Memang Sebenarnya Aku Belum Expired Cuma Aku Ngerasa Ya Sudah Aku Harus Nerima Mungkin Ini Jalan Takdir Aku Aku Harus Menebus Kera Dosa 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 Pernah Aku Buat Mungkin Jadi Aku Dikasih Banyak Cobaan Sama Allah Untuk Menerima Segala Keadaan Yang Harus Aku Lalui Melihat Mereka Tidur Kulas Mereka Bahagia Bisa Jajan Aku Seneng Banget Aku Berharap Aku Bisa Berharap Aku Bisa Memberikan Mereka Banyak Modal Untuk Mereka Bisa Hidup Layak Di Kemudian Hari Di Jamannya Mereka Nanti Dan Semoga Mereka Bisa Tidak Seperti Yang Aku Alami Gitu Semoga Bisa Lebih Baik Kedepannya Untuk Mereka Semangat Anak Anak